Jelang masa tanam petani di Desa Kolisial B. Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, mengeluh harga pupuk subsidi mahal pada Rabu 11 Jaduari 2023. Mahalnya harga pupuk dikeluhkan Ciprianus Frederico, 58 tahun, petani yang memiliki sawah di dusun Kampung Edu tersebut. Ciprianus mengeluh lantaran pupuk subsidi yang sebelumnya dengan harga Rp120.000 per karungnya atau per 50 kg, kira sudah mencapai Rp150.000. Pria kelahiran 1968 ini mengaku heran setelah mengetahui harga pupuk yang melebihi harga ecerah tertinggi, selain pupuknya mahal saat ini, petani juga kesulitan pupuk subsidi. Menurut Ciprianus, harga pupuk non-subsidi kini sudah mencapai Rp300.000, yang sebelumnya berkisar Rp200.000 per karung. Berno warga lainnya mengatakan, meski harga pupuk di Gil sudah naik menjadi Rp150.000 per 50 kg, dirinya mengaku bersyukur daripada tidak ada pupuk sama sekali. Saat ini petani masih mempersiapkan lahan untuk masa tanam padi yang dijadwalkan pada awal bulan Maret mendatang, sebarang menunggu jika ada penurunan harga pupuk di pasaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!